Malam final Duta Wisata Kabupaten Pati tahun 2019 berlangsung meriah. Bertempat di Stadion Joyo Kusumopati, 10 pasang emas dan mbak finalis Duta Wisata unjuk kebolehan dan kemampuan. Mereka tampil mempesona di hadapan juri dan seluruh forkopim dasar imbit beserta tamu undangan yang hadir di Stadion Joyo Kusumopati. Bupati-Pati Haryanto memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan event tahunan ini dan ia berharap peserta yang terpilih nantinya benar-benar tanpa ada intervensi dari berbagai pihak dan Duta Wisata yang terpilih berwawasan luas sehingga mampu mempromosikan pariwisata di Kabupaten Pati secara maksimal. Karena tahapan-tahapan yang kita lakukan ini sudah cukup lama yang kita laksanakan. Oleh karena itu kepada semuanya, kepada Bapak Ibu sekalian, jangan sampai imbit yang ada di luar bahwa pelaksanaan daripada penyelenggaraan Duta Wisata ini hanya sekedar seremonial saja, tetapi mempunyai makna dan imah. Dan di akhir acara, terpilihlah Ahmad Syaroni, peserta dari perwakilan umum, dan Anastasia Beta P, peserta dari perwakilan SMA Negeri Satu Pati, sebagai Duta Wisata Kabupaten Pati 2019, mengungguli sembilan pasangan finalis lainnya. Event ini dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Pati beserta istri, dan dihadiri pula Duta Wisata dari Kabupaten Tetangga, seperti Blora, Kudus, Jepara, dan Duta Perwakilan Jawa Tengah. Tim Liputan, Cahaya TV